Maaf, Transfer Factor merupakan hasil penelitian dari perusahaan For Life Research, The Immune System Company. Di mana tempat kita bermitra ya. Nah, juga Immune Trainer menjadi bisnis nomor satu sampai saat ini. Oke, Ibu Bapak, kita masih tetap semangat ya. Dan karena sesi berikutnya akan dibawakan kembali oleh seorang wanita cantik, baik hati, ramah, senyum. Siapakah dia? Beliau adalah seorang dokter yang sudah 25 tahun berpraktek dan juga berkecimpung di dunia kedokteran. Dan terakhir menjadi direktur di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Ya, Ibu Bapak, mohon tetap di tempat, duduk senyaman mungkin. Ya, jangan berisik anak-anak, duduk senyaman mungkin untuk bisa kita mengikuti sharing yang akan diberikan oleh beliau ya. Yang akan disampaikan oleh beliau, karena ini sangat imu banget buat kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan paparan mengenai keajaiban sistem imun dengan transfer faktor oleh dokter Rosmaida Sitorus. Silahkan dok. Ya, semangat pagi, salam sehat buat kita semua yang hadir di sini ya. Luar biasa, ada 700 orang. Sangat bahagia ya kita mendapatkan informasi barusan yang kita dengar ya. Nah, perkenalkan saya di sini, mungkin masih ada yang belum kenal ya. Mungkin di sini ada yang baru ya. Saya perkenalkan diri saya, saya adalah dokter Rosmaida. Ya, saya sudah kurang lebih 6 tahun berada di perusahaan ini. Benar, saya adalah mantan direktur rumah sakit ya. Sudah berlang-lang buana. Sekitar 25 tahun ada di dunia medis ya. Di klinik, di rumah sakit, praktek, jaga malam, di UGD, di poli ya. Sampai akhirnya saya menjabat di beri kepercayaan sebagai direktur rumah sakit. Nah, dari tadi pagi, kita mendengar paparan dari Ibu Rani ya, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa menangkap, bisa menangkap maknanya, bisa paham. Itu dulu yang paling penting ya. Kita harus paham dulu. Nah, supaya kita tahu nih, kenapa kita harus berada di Zoom ini. Untuk berikutnya nih. Jadi, saya berharap kita semua akan paham kenapa kita harus berada terus di Zoom ini bila nanti ada undangan-undangan berikutnya. Kalau kita tidak mendapatkan pemahaman, kehadiran kita hari ini tidak membawa kita untuk kehadiran yang berikutnya. Jadi, kita harus mendapatkan dulu maknanya. Nah, paham apa? Apa yang didapat dari informasi pagi ini? Ya, kita semua yang hadir di sini ada 70 orang. Saya berharap mendapatkan manfaatnya ya. Sehingga kita merasakan ada, jadi ada dua hal ya. Kita harus trust, kita harus percaya dulu. Ini informasi ini terpercaya enggak gitu ya. Setelah itu kita paham enggak? Nah, dua itu aja. Kalau kita sudah percaya dan kita paham, itu yang akan membuat kita akan membagikan kabar ini, informasi ini ke orang lain. Kalau kita sendiri tidak percaya, tidak trust terhadap informasi yang kita dengar pagi ini, apalagi kalau kita belum paham, yang kita mau bawa cerita kepada orang-orang, teman, saudara, keluarga yang tidak hadir di Zoom ini, modalnya apa? Gitu ya. Modalnya apa? Karena kita hanya bermodal cerita. Cerita yang bukan hanya sekedar omong kosong. Jadi tadi Bu Rani sudah memaparkan informasi dengan berbagai materi ya, dari mulai imunpreneur, dari mulai hasil-hasil penelitian, dari mulai manfaat ya. Itu memang tercakup di dalam satu materi ya. Tapi saya di sini sebagai seorang dokter mau menekankan bahwa sebenarnya transfer factor yang tadi Bu Rani sampaikan itu, bisa menjadi solusi buatnya semua. Buat kesehatan dan juga buat finansial. Tadi Bu Rani sudah menyampaikan, tapi di sini saya sebagai dokter mau menyampaikan, mengapa kita harus mendengar transfer factor ini? Kenapa kita harus mendengar cerita ini? Kenapa kita harus menceritakan lagi ke orang lain cerita ini? Kenapa? Kenapa kok kita harus membuat zoom ini dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun? Kenapa? Ada apa? Kenapa enggak kita stop aja sampai di diri kita? Penting amat kita harus menceritakan ke orang lain. Apakah kita menceritakan ini karena kita trust? Karena kita sudah paham? Atau karena latah saja mengirim undangan? Nah, dari sini kita perlu pahami ya. Kenapa kita harus memilih sesuatu yang terbaik buat diri kita? Terbaik buat diri kita adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita secara fisik, secara finansial, dan secara hati kita. Nah, semua ibu bapak bisa dapatkan mudah-mudahan tadi dari yang Bu Rani paparkan, bisa menjadi sebuah jawaban. Transfer factor yang tadi Bu Rani sampaikan, itu adalah sebuah produk. Dia sebuah produk imun IQ. Ibu bapak ini adalah sebuah produk imun IQ. Kenapa melalui produk yang satu ini, begitu besar perusahaan ini dibikin? Begitu banyak jutaan manusia di muka bumi ini terbantu? Hanya dengan transfer factor ini. Jadi ini benar-benar sesuatu kabar baik yang perlu kita pahami. Setelah kita yakin, kita percaya, kita pahami, kita ceritakan lagi. Karena begitu banyak orang yang masih belum tahu tentang apa sih transfer factor ini. Kenapa dunia kedokteran menemukan ini dikatakan God's Miracle Molecule? Kenapa pihak ketiga mengatakan ini the one and only? Bukan karena Dr. Ross, bukan karena Bu Rani, dan bukan karena For Life. Tapi pihak ketiga. Kenapa sepasang ini dikatakan God's Miracle Molecule? Ibu bapak mudah-mudahan tadi sudah mendapatkan sedikit jawabannya ya. Jadi kenapa kita harus selalu bersemangat ketika kita membagikan tentang informasi yang belum banyak orang tahu. Karena kita tahu kesehatan itu kuncinya adalah di sistem imun. Kita harus paham dulu, kita harus samakan dulu frekuensi kita. Benar nggak sih, sistem imun tubuh kita ini adalah dokter pribadi yang mampu mengalahkan berbagai macam penyakit, yang mampu mengalahkan serangan dari luar, ataupun yang sudah ada di dalam. Benar nggak? Kemampuan yang ada di dalam tubuh kita sebagai yang namanya sistem imun mempunyai kemampuan yang dahsyat seperti itu? Kalau ibu bapak di sini masih belum yakin akan kemampuan yang sudah Tuhan berikan di dalam tubuh kita, itu akan percuma. Karena keyakinan itulah yang membuat kita memiliki energi, memiliki semangat, yang membuat kita tidak mau berhenti untuk menyampaikan kabar baik ini. Jadi ibu bapak, ketika kita mengetahui dan paham tentang transfer factory ini, di sini yang membuat kita merasa rugi dan kita tidak mau menyianyakan waktu kita untuk berhenti sampai di informasi ini, sampai di kita. Jadi ketika kita tahu bahwa sistem imun itu memiliki kemampuan sebagai dokter pribadi yang mampu mengatasi berbagai masalah penyakit, masalah kesehatan, berbagai macam masalah kesehatan. Jadi kalau ketika waktu saya menjadi direktur, ibu bapak, 25 tahun dan akhirnya saya berpraktek, 25 tahun dan akhirnya saya sebagai direktur, belum pernah saya mengatasi berbagai macam penyakit setelah saya bergabung di perusahaan For Life ini. Mungkin selama 25 tahun saya berpraktek itu, saya menemukan kasus-kasus yang kurang lebih sama ya. Pasien saya kebetulan ketika saya praktek di berbagai klinik dan rumah sakit sebelum saya jadi direktur, itu pasien saya memang cukup banyak. Jadi memang benar-benar saya hanya bisa mengatasi itu. Waktu itu saya belum mengenal apa yang namanya kekuatan sistem imun yang dasyat seperti ini bersama transfer factory. Saya selalu memberikan sebuah resep, sebuah obat untuk menangani kasus-kasus yang berbeda-beda. Kalau kasusnya berbeda, obatnya berbeda. Kasusnya berbeda, terapinya berbeda. Tapi setelah saya ada di perusahaan ini, ibu bapak, ini sangat luar biasa ya. Hanya dengan informasi sistem imun, kita berikan informasi ini. Jadi sistem imun setiap orang itulah yang akan memperbaiki. Yang akan melawan berbagai macam penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Nah, kalau seandainya kita tahu seperti itu, berarti dasyat banget dong ya. Ibu bapak tahu nggak fungsi sistem imun tadi? Tadi Burani mungkin sudah sampaikan. Apa sih fungsi sistem imun tubuh kita? Mungkin di sini sedikit aja. Apa sih fungsi sistem imun tubuh kita? Bisa nggak ditulis satu kata? Nah, sistem imun tubuh kita itu sebenarnya adalah tentara imun ya. Dia yang melindungi tubuh kita dari serangan, dari paparan, penyakit, kuman, virus, patogen-patogen yang dari luar. Dan termasuk juga yang sudah ada di dalam. Jadi ketika tentara imun kita itu sehat, kuat, dan seimbang, kita bisa berharap kita akan sehat terus. Kita berharap akan bisa melawan penyakit kita. Jadi kalau kita bisa melawan serangan yang dari luar, artinya kita sudah menang dulu. Tapi bagaimana dengan penyakit, kuman, virus, sel-sel kanker yang sudah ada di dalam tubuh kita? Apakah kita masih bisa melawannya? Pasti bisa. Kenapa? Karena selain sistem imun tubuh kita berguna sebagai tentara yang bisa melawan, menghindari serangan dari luar, dia juga bisa memerangi, menghancurkan sel-sel yang abnormal di dalam tubuh kita, atau kuman, virus, dan bakteri yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Termasuk dia juga membersihkan puing-puing atau sampah-sampah di mana terjadi peperangan imun tubuh kita dengan penyakit. Tentu ada kalanya imun kita kalah, ada kalanya imun kita menang, ada kalanya penyakit kalah, ada kalanya penyakit itu menang. Jadi, terjadi peperangan sistem imun di dalam tubuh kita, itu yang akan menimbulkan sampah-sampah. Itu yang akan meninggalkan sampah-sampah. Nah, ibu bapak, sampah-sampah ini kalau tidak segera dibersihkan, tidak segera dibersihkan juga oleh sistem imun tubuh kita, itu yang akan menghambat kesembuhan. Itu yang akan memperlambat terjadinya perbaikan. Itu yang terlambat terjadinya regenerasi sel. Karena tertimbun dengan sampah-sampah, alihandar itu pun akan terhambat. Karena banyak sampah akibat terjadinya peperangan imun dan penyakit. Jadi, kadang-kadang gini, kalau kita sakit, kita minum dengan berbagai macam obat. Menurut kita, keluhan kita itu sudah berkurang. Tapi, dia belum berarti menang. Tubuh kita itu belum berarti menang. Karena yang namanya bibit penyakit itu bisa saja hanya sekedar tidur. Sehingga, saat kuman virus dan bakteri itu tertidur, rasa di dalam tubuh kita itu seperti sudah sehat. Padahal dia adalah menjadi sebuah bom waktu. Sebuah bom waktu, kapan lagi tubuh kita lengah, dia mulai lagi beraktifitas. Dia mulai lagi lebih garang lagi untuk menyerang tubuh-tubuh kita. Ini yang perlu kita pahami ya. Sehingga, di dalam tubuh kita, jasad-jasad atau bangke-bangke penyakit ya, atau imun atau penyakit yang kalah itu, kalau tidak dibersihkan, itu akan memperlambat kesembuhan. Itulah fungsinya sistem imun. Dan selain dia membentangi kita, dia juga menghancurkan, memakan kuman virus dan bakteri, dan juga membersihkan sampah-sampah itu. Agar apa? Agar memang benar-benar bersih. Nah, itulah terjadi detok. Jadi, ketika kita mengkonsumsi sebuah produk sistem imun, itu ada yang kita rasakan, terlangsung kita merasakan nyaman, tapi ada juga kita merasakan detok, merasakan ketidaknyamanan, mungkin air kecil kita keruh, berbau, mungkin BAB kita lebih banyak dibandingkan sebelumnya, mungkin kita keringat, mungkin kita pusing. Itu adalah cara sistem imun mendetok sampah-sampah atau sisa-sisa penyakit yang sudah dilawan oleh sistem imun ataupun mendetok dari efek obat atau kimia yang kita minum banyak, yang sudah dalam waktu yang lama. Coba Ibu Bapak, bayangkan, kalau kita tidak mendengar informasi hari ini, kita akan merasa nyaman dengan memberikan, memasukkan berbagai macam obat untuk masalah kesehatan kita. bertahun-tahun. Dan apakah tubuh kita mampu sampai sekian lama untuk menampung jad-jad kimia itu tanpa ada juga yang mendetok, bahkan setiap saat mungkin kita tambahkan lagi dosisnya. Coba, betapa tubuh kita sendiri dirugikan oleh diri kita sendiri karena kita membiarkan tubuh kita ini dibohongi oleh yang namanya terapi-terapi. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah mempunyai kekuatan untuk melawan penyakit itu. Nah, informasi inilah yang diharapkan Ibu bisa paham ya, betapa pentingnya kita menjaga sistem imun tubuh kita. Nah, makanya, kalau menurut data WHO ya, 70% itu rata-rata terkesan sehat. 15% itu sakit. 15% itu yang sehat. Jadi, kita kebanyakan orang, 70% itu terlihat sehat. Itu data WHO. Karena juga banyak penyakit yang belum tentu menimbulkan gejala di awal. Ya, mungkin kalau seperti kayak COVID, seperti DBD, seperti tipis ya, itu terlihat cepat ya, gejalanya, keluhannya, pusing, demam, sakit, sendi, dan segala macam. Sehingga kita cepat mengatasinya. Jadi, bagaimana dengan penyakit-penyakit yang tidak memberikan gejala, tapi tubuh kita merasakan nyaman saja. Banyak hal yang membuat kita tuh terkaget-kaget dengan informasi tiba-tiba dianya terkena struk, tiba-tiba dia terkena serangan jantung, tiba-tiba, eh, sudah mau amputasi, tiba-tiba sudah stadium sekian. Itu perjalanannya tidak tiba-tiba. Tapi terdengarnya itu bisa tiba-tiba ke telinga kita. Sebenarnya proses-proses perusakan organ-organ kita, proses-proses perusakan sel-sel tubuh kita di dalam, itu sudah jauh dari sebelum kita tahu. Itu dirusak oleh apa? Dirusak oleh patogen-patogen. Dirusak oleh sel-sel abnormal. Yang seperti kita tahu, Ibu Bapak, setiap manusia itu memproduksi sel cancer sekitar kurang lebih 300 sel cancer. Coba bagaimana seandainya kita diamkan saja tanpa kita memiliki sel imun yang mampu menghancurkan, memakan sel-sel cancer itu, bahkan menghentikan perkembang biakan sel cancer itu. Tidak ada obat yang bisa mampu melakukan seperti imun tubuh kita. Banyak hal yang kita tahu, tapi kita tidak pahami. Jadi di dalam tubuh kita ini memang ini adalah yang sudah Tuhan berikan ya, ada sesuatu rahasia di dalam tubuh kita ternyata dasyat banget. Nah kalau Ibu rasakan hari ini, Ibu mendengarkan, mudah-mudahan Ibu merasakan sesuatu yang luar biasa, ketika kita tahu nih, ternyata tubuh kita ini bisa lebih dulu nih, sebelum kita merasakan keluhan, dia sudah lebih dulu nih berperang, melawan penyakit kita, melawan sel-sel abnormal kita, melawan bibit-bibit kista, bibit-bibit miom, atau mungkin calon-calon stroke, calon-calon serangan jantung, yang kita saat ini tidak merasakan apa-apa. Banyak orang-orang yang punya keluhan hipertensi, tidak mengalami keluhan pusing, tidak mengalami keluhan sakit di tengkuk, tidak mengalami apa-apa, sehingga dia merasa enjoy saja, lari pagi, naik sepeda, tiba-tiba, ternyata terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Padahal dia adalah seorang olahragawan, yang rajin sekali menjaga staminanya. Nah itu ada kecolongan, apa sistem imun? Sistem imun tubuh kita itu dokter pribadi, yang selalu mengintai sebenarnya. Bayangkan kalau seandainya sistem imun tubuh kita itu, tidak mampu melawan hal-hal yang tersembunyi. Jadi, tadi Burani mengatakan transfer factor ini bisa meningkatkan 283% NK cell, natural killer cell. Transfer factor plus ini bisa mampu meningkatkan 437% natural killer cell. Apa itu natural killer cell? Natural killer cell itu adalah sel pembunuh alami. Dia yang menghancurkan bibit-bibit penyakit kuman, virus, bakteri, termasuk kanker, termasuk cancer, yang kita tidak tahu bentuknya itu seperti apa. Dia bisa menyelinit sampai ke ujung-ujung sendi-sendi, sampai ke ujung-ujung sel. Tiba-tiba nanti begitu waktunya dingin subur, subur, subur. Kenapa bisa subur sel cancer? Pada saat kita stres, pada saat kita sedih, pada saat kita makan-makan yang mungkin bakar-bakaran, makan yang mengandung kimia-kimia. Nah, sel-sel cancer yang tadinya sedikit itu bisa subur, bisa bertambah besar, dan bisa pergi ke mana-mana. Bagaimana kalau kita bayangkan, natural killer cell kita itu jumlahnya sedikit di dalam tubuh. Padahal natural killer cell itu adalah fungsinya, sel pembunuh alami yang mampu menyelinap sampai ke inti-inti sel, sampai ke seluruh yang tidak terdeteksi oleh alat kedokteran secanggih apapun. Ibu bapak bayangkan, ada alat kedokteran yang canggih, yang kita harus revert mungkin ke luar negeri ya, untuk mendeteksi, di mana nih penyakitnya, kok keluhannya, kok keluhannya tidak berkurang-kurang, padahal sudah banyak obat yang dia minum, sudah pergi ke tempat-tempat yang lebih ahli ya. Kenapa kok keluhannya tidak berkurang, bahkan ada sesuatu yang malah mencurigakan, dilakukanlah dengan pemeriksaan alat-alat canggih itu. Tapi apakah alat canggih itu bisa sampai mendeteksi, sampai ke inti-inti sel? Tubuh kita ini dipenuhi dengan sel-sel imun ya, dia mengalir dari atas kepala sampai ujung, dari ujung kepala sampai ujung kaki, yaitu sel darah putih. Dia mengalir 24 jam ibu bapak, ini Tuhan yang bikin. Dia mengalir 24 jam, tidak ada waktu istirahat. Dia mencari di mana ada bibit penyakit, langsung dimakan. Dia mencari di mana sel abnormal yang mau bertumbuh, dia makan. Dia hancurkan. Setelah dia hancurkan, dia bersihkan. Supaya tubuh kita itu benar-benar bagus lagi, seperti lahir baru kembali. Ini enggak ada yang sedasyak sistem imun yang Tuhan sudah berikan kepada kita kerjanya. Ovat itu enggak seperti ini, vitamin itu enggak seperti ini kerjanya, herbal itu enggak seperti ini kerjanya. Karena apa? Sistem imun bukan buatan manusia. Sistem imun adalah ciptaan Tuhan yang selama ini mungkin tidak kita libatkan. Dia tidur, dia tidak berfungsi, kita biarkan saja, bahkan kita biarkan dia terus tertidur. Sehingga kita pulang balik sakit, minum obat, sembuh sakit, minum obat, sembuh. Nah, sistem imunnya tidak dilibatkan. Akhirnya, suatu saat organ-organ kita capek, lelah, dan terjadi penyakit yang lebih serius. Jadi, Ibu Bapak di sini, saya ingin sekali ya Ibu Bapak yang hadir ya, tadi ya sudah ada beberapa jam ya dari pagi ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang disampaikan oleh Burani tadi, ditambahkan oleh saya sebagai dokter. Jadi, saya di sini sebagai dokter, sangat amat bersyukur sekali. Kenapa? Banyak sekali kasus-kasus yang terbantu oleh informasi yang saya bagikan. Jadi, Ibu Bapak tidak perlu harus jadi saya sebagai seorang dokter. Tidak perlu harus pinter bicara. Tidak perlu harus berlatar belakang medis. Saat ini, anak saya Norman ya, ada di Momere. Dia di Momere itu sudah 4 bulan. Dia bukan berlatar belakang medis. Sama sekali dia juga tidak paham tentang dunia kedokteran sama sekali ya, karena dia bukan orang yang berlatar belakang medis. Tapi, informasi ini bisa sampai ke Momere, ke daerah yang di pinggiran, yang kita anggap, kita tadi tidak terbayang lah ya Momere itu ya. Tapi, karena sebuah informasi, sesuatu yang kecil bisa membuat besar. Coba bayangkan, itu kasus-kasus di Momere itu rata-rata mama-mama ya, yang sudah-sudah tua. Banyak kasus-kasus struk. Banyak kasus-kasus diabetes yang sudah mau diamputasi. Kasus-kasus jantung. Itu dibantu oleh apa? Emang saya tidak membawa stetoskop, Norman tidak membawa alat suntik, tidak membawa obat-obatan. Waktu dari Jakarta pergi ke Momere, dia hanya membawa sebuah informasi yang dia mau sampaikan ke banyak orang di Momere. Ternyata, puji Tuhan, Alhamdulillah, banyak sekali yang terbantu. Belum sempat dia hanya bertestimoni di sini sebenarnya. Dan Norman tidak pernah berkonsultasi ke saya untuk minta pendapat. Karena ini adalah informasi yang boleh disampaikan oleh mulut kita semua. Boleh dari ibu bapak, boleh dari tukang parkir ya. Di Momere itu ada seorang tukang parkir, juruparkir, yang akhirnya dia sekarang sudah giat menyampaikan kabar baik tentang transfer factor ini ke seluruh desa-desa sejaratan Flores. Bahkan sudah sampai ke ND, sudah mau ke Kupan. Ini perluasan informasi ini bisa membuat kita hidup, bisa menjadi orang yang lebih berguna, lebih bermanfaat, benar-benar mengisi waktu kita, di sisa waktu kita, bisa menolong banyak orang sampai ke ujung-ujung bumi sekalipun. Kita tidak harus melihat apakah orang itu mampu membeli, mampu paham yang penting bagaimana kita menyampaikannya. Kita tidak mengukur orang ini untuk mampu membeli. Tapi bagaimana orang itu paham informasi itu akan bisa mengunggah dia jauh lebih sehat dan jauh lebih sejahtera. Itu yang paling penting. Selebihnya itu adalah tergantung pilihan orang itu. Tugas kita sampai bagaimana kita menyampaikan kabar baik ini, bahwa ini adalah menjadi jawaban, menjadi solusi di dalam hidup kita, di dalam kesehatan kita, di dalam kebahagiaan keluarga kita, benar-benar menjadi sebuah pertolongan. Kalaupun tadi Burani mengatakan ini ada sebuah bisnisnya, iya betul. Karena ketika kita paham, ketika kita trust, kita percaya terhadap produk ini, dan orang merasakan manfaatnya, dan betul, ternyata riset dibandingkan dengan kenyataannya memang benar. Dan terlihat betapa repeat order itu luar biasa. Semakin tangan, semakin tinggi, repeat order itu menandakan produk itu tidak main-main. Mungkin kalau ada produk yang mampu kita beli, ya sekali gitu ya, tapi tidak terjadi repeat order, berarti mungkin manfaatnya saat itu tidak dirasakan untuk selanjutnya. Tapi ketika kita lihat produk ini repeat ordernya tinggi, itu adalah sebuah jawaban, bahwa sebenarnya bukan ada kata mahal, atau kita katakan ini produk, ah semua orang sama, tidak. Kita bisa lihatkan semuanya. Makanya di Momere ini, ya saya berikan contoh di sini, karena saya juga mau mengapresiasi ya, masyarakat yang di Momere, setiap hari mereka itu yang bergabung itu, bisa 5, 6, bahkan 10 member-member baru. Kalau kita lihat gambarnya, Mas Norman mungkin menyampaikan kabar baik ini ya, itu pada desa-desa. Ada beberapa mereka mengadakan seminar ya, baik itu di hotel maupun di kafe. Tapi selebihnya, itu adalah informasi yang diberikan kepada mama-mama yang sudah-sudah tua. Nah, ketika mereka orang tua itu merasakan manfaatnya, anak-anak muda itu melihat, oh saya juga mau sebagai pembawa kabar baik. Nah, disitulah diambil peluang sebagai imunpreneur oleh para orang-orang yang muda-muda. Sehingga mereka tergabung di dalam sebuah imunpreneur besar, di dalam sebuah kota Momere. Dan ini mudah-mudahan akan berkembang ke kota-kota lain. Kalau Momere saja bisa, bagaimana dengan kota-kota lain? Yang lebih mampu, yang lebih memiliki fasilitas, ya, kalau di Momere, dia rapat meeting itu, ketika dia nya meeting offline, kemarin saya lihat, dia pakai kursi, dan di atas kursinya itu, kursi itu taruh di atas meja, ya, bagaimana supaya leader-leader itu semuanya melihat. Ini loh, informasi ini jangan stop sampai di sini. Lakukan terus ke desa-desa yang lain. Karena akan banyak orang yang tertolong, yang terbantu. Berapa orang yang terbantu, yang sudah mau meninggal, yang sudah mau amputasi, itu bisa tiba-tiba, besokannya katanya ketemu di pesta. Sehingga kabar ini, dari desa ke desa, tersebar dengan cepatnya. Orang yang sudah saya aservit. Jadi saya sendiri mikir gini, ini luar biasa dasyat ya. Nah, jadi ketika saya 25 tahun sebagai dokter, sepertinya saya itu tidak ada apa-apanya, ya, dibandingkan 6 tahun saya ada di perusahaan ini. Ya, 25 tahun saya berada di dunia kedokteran, 5 tahun saya menjadi seorang direktur, dibandingkan dengan saya 6 tahun di dalam perusahaan ini, saya merasa 25 tahun saya itu tidak menjadi ada apa-apanya. Ya, dengan 6 tahun ini, banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang Tuhan izinkan, saya bisa melihat mereka, melihat mereka suka cita, bahagia, sehat, ya, sehat secara fisik, sehat secara finansial. Ini luar biasa ya. Sehingga seorang juru parkir di Momere kemarin, WA saya, mengucapkan terima kasih. Karena ketika dicek saldonya oleh istrinya, istri dari seorang juru parkir di Momere, kita bisa bayangkan juru parkir di Momere, berapa kendaraan ya, yang di Momere sebenarnya ya. Tapi, seorang juru parkir di Momere itu, bisa mendapatkan luar biasa penghasilan. Yang membuat istrinya itu, menangis WA saya malam-malam, dan saya juga menangis, karena di situ saya sebenarnya sudah hampir mau tidur ya. Jadi, saya akhirnya baca WA, dan saya bangun, saya lihat, betapa Tuhan mengizinkan saya membaca ucapan syukur dari orang-orang yang terbantu, yang tertolong. Karena awalnya, juru parkir itu datang ke rumah sakit itu, mau diamputasi jempolnya. Oleh dokter bedah direkomendasikan, harus diamputasi karena jempolnya busuk. Ternyata, Tuhan mempertemukan, tukang parkir itu bertemu dengan seorang perawat, ya, di Momere, yang sudah mengenal tentang transverfactor ini. Dan akhirnya transverfactor ini diberikan untuk diminum dan ditaburkan. Dan akhirnya luar biasa jempolnya tidak jadi diamputasi dan sudah kembali normal lagi. Dari cerita itulah, itulah seorang juru parkir di Momere bisa semangat. Karena dia trust. Karena dia trust. Karena dia paham. Karena dia percaya dan paham. Ya, dia paham. Jadi, dia ceritakan. Dan akhirnya berkembang biak begitu baik. Berkembang, ya, bukan berkembang biak. Berkembang begitu banyaknya orang-orang Momere yang terbantu. Struk, yang jantung, yang seat, luar biasa. Jadi, bukan karena kitanya yang hebat. Bukan karena sayanya yang hebat. Tapi memang Tuhan yang hebat. Memberikan kemampuan sistem imun kita itu buat berperan. Nah, For Life adalah perusahaan yang sudah meriset. Ya, sehingga kita bisa terus membuat sistem imun tubuh kita ini bisa kuat, bisa sehat, bisa cerdas. Sehingga kita mampu melawan berbagai macam penyakit. Bukan saja secara fisik, tapi penyakit-penyakit. Yaitu penyempitan pembuluh darah, dompet pun bisa terjawab. Ya, mudah-mudahan siang ini ibu bapak yang hadir bisa trust, bisa percaya, dan bisa paham. Sehingga informasi ini tidak sampai hanya pada ibu bapak saja. Yakinkan, jangan sampai kita tidak mengkonsumsi transfer factor ini untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai, kalau kita tahu kehidupan itu adalah semuanya kuncinya adalah di kita. Dan ini jawabannya fisik maupun finansial. Semangat pagi. Salam sehat buat kita semua. Selamat pagi, dok. Terima kasih. Keren banget, dokter Ros. Terima kasih. Wah, luar biasa. Oh, ilmu banget nih dokter Ros nih. Dokter idola saya. Ya, luar biasa sekali ya ibu bapak. Ternyata manfaat dari transfer factor itu luar biasa banget untuk tubuh kita. Jadi, ibu bapak, nah setelah kita menyimak pemaparan dari para narasumber, tadi dari ibu Rani, kemudian barusan oleh dokter Ros, dikuatkan lagi ya penjelasannya, rasanya sudah seharusnya ya kita mengkonsumsi transfer factor. Dan mengajak orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang kita sayangi, untuk juga sama-sama mengkonsumsi transfer factor, agar seluruh keluarga kita dan kerabat kita, tetangga kita, semua sehat paripurna, lahir batin, jasmani dan rohani. Amin. Baik, ibu bapak semua masih bersama kami ya. Jangan kemana-mana dulu, karena tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengar sharing, satu lagi dari perjuangan seorang ibu, beliau single parent, latar belakang beliau dulu sebagai agent property, dan juga pernah menjadi kepala outsourcing di sebuah bank BUMN dan bergabung dengan komunitas imunpreneur pada tahun 2019. Lalu, kenapa beliau melabuhkan hatinya bersama dengan komunitas imunpreneur? Dengar-dengar sih, beliau melihat di komunitas ini adalah karena di komunitas inilah beliau bisa mendapatkan perubahan kehidupan yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi tunggu dulu, jangan mudah percaya dengan apa yang saya bilang ya, ibu bapak. Sebaiknya, mari kita langsung saja panggil ibu yang berikut, ibu yang luar biasa sekali, yaitu ibu Cud Erna. Selamat siang, ibu Cud. Halo. Mute, mute. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin saya sudah bisa terlalu banyak lagi bicara. Tadi leader-leader saya sudah cukup mantap, ya. Sudah memberikan mantap. Saya hanya menermah kemantapannya aja lagi. Kalau produk sudah tidak usah kita ragukan, memang itu sudah yang terbaik. Kenapa? Karena memang saya dari muda, saya penyakitan, dan saya sudah pernah minum semua suplemen yang ada. Baik imbos, propolis, herbalife, itu sudah saya minum. Dan saya tidak pernah mau ikut bisnisnya. Karena memang bagi saya pun tidak ada nilai. Tapi karena kemarin saya pada tahun 2019, saya mengalami masalah ketangan saya yang sakit, yang sudah dipegang rumah sakit, ibaratnya dokter dua bulan, berturut-turut tidak memberikan kesembuhan. Akhirnya, pada suatu hari memang saya bilang sama orang Tuhan itu, memberikan kita penyakit, kita harus berterima kasih. Karena di dalam sakitnya itu kita tidak tahu apa yang kita dapatkan. Ternyata saya mendapat telepon dari upline saya, seorang dokter. Kebetulan barusan itu leader saya, dokter Rose, itu menelpon saya. Saya mengatakan tangan saya sakit. Saya sudah sampai dua bulan, tangan saya tidak bisa bergerak. Benar-benar. Karena terjadi pengapuran. Lalu dokter Rose langsung menganjurkan saya dengan minum time for factor. Akhirnya, dengan ini saya ikut menjadi member, walaupun sebenarnya saya hanya tidak mampu. Jujur, saya tidak mampu. Saya memang hidup sekarang ini 12 tahun sendiri untuk mengurus tiga anak. Dengan hidup pensiun, kenapa saya bisa bekerja mencari uang harus demi kehidupan anak-anak saya. Tapi dengan tahun 2019 ini, dengan saya bertemu dengan 4life, dengan dianjurkan dokter Rose ini, ini yang merubah nasib hidup saya. Benar-benar merubah nasib hidup saya. Ternyata, tangan saya pengapuran sembuh total bisa digerakkan 10-10 jari. Lalu, sebenarnya saya, anak saya tahun paling kecil ini sudah lulus dari farmasi UI. Tiba-tiba dia ingin kuliah lagi di apotekar. Saya tidak mau, karena saya pikir dengan dia sudah sarjana farmasi ada, dari UI lagi itu sudah cukup bagus. Karena dengan kehidupan saya hanya hidup dari pensiunan. Kenapa saya bilang saya berhenti dari agen kepala outsourcing atau agen. Kerja di agen property, nunggu dulu, deal-nya dulu, berapa bulan baru dapat duit, itu juga kalau dapat. Kalau laku ya, itu saya sudah tahu bisnis. Kalau saya mengepalai suatu bank BUMN, kepala outsourcing, itu di mana saya harus jam 6 pagi sebelum pantor buka, saya sudah ada di bank. Dan saya pulang jam 9 malam, bayang, bisa bayangin. Dari jam 6 pagi anak saya tinggal tiap hari marah sama saya pulang dengan marah. Malam mereka tidur, jam 9, 10 saya baru pulang. Tapi memang bukan uangnya yang rasa banyak, tapi capeknya kita harus bekerja. Tapi saya dalam itu, saya tiap hari berdoa, apa sih yang saya harus kerjakan dengan kehidupan, dengan umur sudah bertambah, saya sudah tidak mampu kerja di bank. Akhirnya itulah jawaban, tiba-tiba tangan saya sakit, tiba-tiba saya bisa tahu dengan bisnisnya ini. Tiap bulan, sejak saya bergabung, ada bonus dari luar negeri, langsung for life memberikan bonus, builder bonus double, itu yang saya dapetin tiap bulan. Kenapa tiap bulan saya bisa dapat tiga orang, tiga orang mitra, tiga orang, kenapa dalam waktu lima bulan saya bisa kualifat diamond? Karena terus terang, saya butuh uang untuk anak saya yang tua, yang paling kecil ini, untuk menjadi apoteker. Karena apoteker ini, mahalnya minta ampun, satu semester, 15 juta, apa saya mungkin, yang farmasi saja saya berat, tapi ternyata dari for life ini, saya bisa membuktikan, bahwa saya bisa menyelesaikan anak saya sebagai apoteker dari Universitas Indonesia. Itu saja Ibu, Bapak mitra saya tidak bisa bicara banyak, karena memang saya sendiri, pribadi, sampai sekarang, saya masih bermitra dengan for life. Bukan masih lagi, malah sekarang mungkin di dalam Zoom ini pun, ada mitra-mitra saya, Pastur Alo, mitra-mitra saya yang berada di Merauke, mitra saya yang berada di Ambon, mitra saya yang berada di Ujung Pandang, mitra saya berada di Sumatera, terima kasih, karena kalianlah saya bisa begini, karena kalianlah benar-benar sudah percaya, bagaimana transfer faktor ini, yang benar-benar bisa membuat kantong kita bagus, kesehatan kita bagus, jadi mungkin Bapak Ibu sini tidak usah mikir-mikir lagi, hanya ini yang saya bisa berikan. Oke Ibu, semoga, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Ibu Etna. Insya Allah, terima kasih Ibu Etna, luar biasa. Luar biasa. Merinding saya bucut. Luar biasa ya. Baik Ibu Bapak semua, Alhamdulillah sudah lumayan, berapa jam ya kita bareng-bareng di sini nih, mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat, dari sharing kita hari ini, dari Ibu Rani, dari Dr. Ros, dari Ibu Cud Erna, mudah-mudahan semuanya bermanfaat, dan demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, tapi sebelumnya, jika Ibu Bapak ingin tahu lebih dalam lagi tentang transfer faktor, silakan menghubungi orang-orang yang mengundang Ibu Bapak ke acara ini. Dan untuk itu, agar Ibu Bapak bisa lebih paham lagi, lebih tahu lagi dengan transfer faktor. Oh iya, kami ingatkan lagi bahwa kita ada acara support system, di setiap hari Senin malam dan Rabu malam, pukul 19.30. Kemudian setiap Sabtu pagi, seperti hari ini ya, seperti hari ini, setiap jam 10 pagi. Lalu, untuk informasi manfaat dan ingredient dari produk sistem imun lainnya, di acara support system di 131, setiap Sabtu siang jam 1, jam 1 siang. Jadi, nanti nih, jam 1, jam 1 apa jam 2 ya Pak Ali ya? Setengah 2 lah, siang ini. Kita akan adakan Zoom lagi, tapi di sesi ini khusus untuk Ibu Bapak yang sudah bergabung dengan For Life. Jadi, jika Ibu Bapak yang ingin tahu, atau ingin bergabung, ingin ikut Zoom siang nanti, silakan hubungi Ibu Bapak yang mengundang Ibu Bapak ke acara ini, dan silakan bergabung langsung dengan Ibu Bapak yang mengajak, yang mengundang ya, melalui mereka, agar bisa ikut siang nanti. Oke, akhirnya kalam, saya bunga bersama tim hari ini, bersama dokter Ros, Ibu Rani, Ibu Cud, dan semua yang hadir, mengucapkan terima kasih banyak. Akhirnya kalam. Foto dulu, Bu. Ya, ya. Foto bersama. Foto bersama. Ibu, gimana tuh? Yang fotonya siapa? Yang fotonya siapa? Pak Ali ya? Ria udah pergi. Ya, Burani bisa, Burani. Saya kagak paham nih. Ya udah pergi. Foto ini gimana, Van? Sebentar, sebentar anak saya ini. Gimana foto itu, Van? Coba-coba. Kerjain, kerjain. 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 Malum gak aftek, mama. Oke, oh ya, ya, simp, simp. Ayo dibuka, Dr. Elfrida dari Batang. Salam sehat. Senang sekali ketemu. Eh, ada kalimat dari Diner. Katanya Diner pagi nih. Satu, tiga. Hai. Oke, satu lagi. Ada berapa? Tiga, tiga slide coba. Oke. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Tiga, oke. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak. Oke, salam sehat buat kita semua ya, di seluruh Indonesia. Ya ampun, terima kasih untuk kehadirannya. Bu hati, terima kasih Bu Bunga. Sama-sama dok, terima kasih juga dok. Terima kasih. Terima kasih. Semua dari sini, terima kasih. Terima kasih. Semuanya, terima kasih. Salam buat Mas Rio, makasih banyak. Salam nih, mau meri. Terulih. 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 Pasur. Sampai ketemu Bunga. Terima kasih. Aduh, senang sekali. Semoga bermanfaat hari ini. Pak Timutiu. Terima kasih yang sudah hadir. Jadi kita ketemu lagi nanti. Senin malam. Kita ketemu lagi. Pohosnya, semanis. Pohosnya. Oke. Terus. Batam. Ayo kapan, Batam. Ya. Kalinda. Selamat bertugas. Kadame. Semuanya. Terima kasih. Eh, Norman. Kamu di mana? Ya ampun. Eh, jangan dimatiin dulu. Kamu nggak pernah. Ya ampun. Norman. Eh, Pak Kamu. Luar biasa. Kamu apa kabar? Tunggu dulu, yeay. Mantap-mantap. Semangat semuanya. Kamu di mana? Suha, suha, suha. Wah, ya ampun. Kamu keliling terus sampai nggak sempat bicara sama Mama nih. Kangen ya dok ya sama anaknya ya. Semangat ya. Semoga banyak bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Gimana, Pak? Sama-sama. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita kembangkan. Kalau Batam sudah aman, saya akan terbang ke Batam ya. Segera. Iya. Udah kangen juga. Udah kangen juga. Aduh. Iya. Dengan Dr. Elfrida kemana cari Dr. Elfrida? Iya, iya, iya. Ini gimana? Ini kan dari kita ya? Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Luat. Ya udah, ayo. Udah selesai. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.